ehem, assalamualaikum ketemu lagi nih sama meong di am station berita ini berasal dari sebuah artikel yang terdekan oleh MK Sports Dinaver tentang kondisi terkini dari cedera yang dialami oleh Kapten Lee Suyong kondisi ankle dari Lee Suyong ternyata lebih serius dari yang diperkirakan Lee Suyong mengalami cedera di pergelangan kaki kirinya saat melakukan blocking dan mendarat di awal set kedua saat melawan GS Caltech di ronde ke-6 yang diadakan di Daejeon Chungmuji Nation kemarin di tanggal 7 Maret kemudian Lee Suyong mengunjungi rumah sakit dua kali di tanggal 8 dan 9 Maret untuk melakukan pemeriksaan dan reporter dari MK Sports menelpon staff dari Jung Kwanjang mengenai kondisi terkini dari Lee Suyong di tanggal 9 Maret dan dikatakan bahwa ini ligamen yang pecah dua dari tiga ligamen yang robek kata staff dari Jung Kwanjang kemudian karena ini adalah pertama kalinya Lee Suyong berkesempatan untuk bermain di babak playoff saat dia berseragam respak sejak tahun 2021 sampai sekarang dan juga tahun ini Lee Suyong akan free agent dan gak tahu nanti apakah diperpanjang kontraknya oleh Red Spark atau akan dilepas ke klub lain jadi kemungkinan ini adalah kesempatan pertama dan terakhir kalinya Lee Suyong untuk bermain di babak playoff saat dia berseragam Red Spark dan karena hal itulah Lee Suyong berkeinginan sangat kuat untuk tetap bermain di babak playoff nanti kemudian staff dari Jung Kwanjang Red Spark mengatakan keinginan dari pemain lebih kuat dari sebelumnya karena dia kembali lebih awal dari perkiraan semua orang setelah operasi bau yang dialaminya kali ini dia memiliki keinginan kuat untuk mencoba lagi dan klub tidak akan menyenangkan dukungan apapun katanya dan dengan masa pemulihan dari Lee Suyong ini maka diharapkan Pak He Min dan juga Lee Son Woo mengambil tugas penting untuk mendukung trio serangan Megawati dan juga Gia oke dan kalau biang lihat di google ya tentang ankle sprain ini ya ini adalah cedera yang sama yang dialami oleh Kapten Lee Suyong dan juga tadi staff dari Jung Kwanjang bilang kalau 2 dari 3 ligamennya robek ya dan disini dikatakan kalau 75% yang kemungkinan jadi cedera ini yang robek itu adalah ligamen di bagian Kalkaniofilbular dan juga ligamen di bagian anterior talofobular ya dan disini dikatakan kalau pemulihannya untuk bisa beraktivitas normal seperti biasanya itu membutuhkan 6-8 minggu oke dan kalau misalnya kita ambil kemungkinan terburuknya yaitu si Kapten tidak bisa dimainkan di babak playoff maka perannya otomatis akan digantikan oleh Pak He Min atau Lee Son Woo tapi kalau untuk defense Myung lebih prefer ke Pak He Min karena untuk defensenya lebih bagus ya tapi kalau untuk serangannya lebih prefer ke Lee Son Woo jadi ini agak buah si malakama ya satunya bagus di defense tapi kurang di offense yang satunya kurang di defense tapi bagus untuk offensinya jadi menurut kalian siapa nih yang kemungkinan bisa dipakai oleh pelatih Ko He Jin untuk menggantikan Kapten Lee Sooyoung di babak playoff komen-komen di bawah dan terima kasih sudah menyimak kita jumpa lagi di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati